Kecanggihan perkembangan teknologi benar-benar membawa berkah bagi Stephanie Taylor. Ibu muda di Inggris ini berhasil mencetak bayinya sendiri tanpa berhubungan dengan lawan jenis. Ajaibnya lagi, semua itu dilakukan secara online, hingga Stephanie Taylor menyebut dirinya telah melahirkan bayi online. Kisahnya begini, seorang Stephanie Taylor membeli sperma dari sebuah aplikasi. Stephanie Taylor membeli sperma secara online untuk hamil anak kedua. Perempuan berusia 33 tahun itu membeli sperma online karena sudah putus hubungan dengan kekasihnya, demikian laporan dari News 24, selasa tanggal 21 September 2021. Namun, karena biaya ke klinik kesuburan pribadi cukup tinggi untuk hamil, ia akhirnya mencoba beli sperma. Stephanie Taylor disarankan oleh temannya untuk menggunakan aplikasi Jazz ABB yang menjual sperma secara online. Aplikasi tersebut seperti Tinder, tetapi tidak untuk mencari pasangan, melainkan donor sperma yang cocok sesuai keinginan pembeli. Di aplikasi, Stephanie Taylor memasukkan kriteria pria berorientasi keluarga dan tanpa riwayat penyakit serius di filter pencarian yang dia inginkan. Dia ingin donor sperma itu seseorang yang mirip dengannya, sehingga anak keduanya akan terlihat seperti putra sulungnya, Frankie. Dalam sehari, Stephanie Taylor menemukan kandidat yang cocok, dan beberapa minggu kemudian sampel sperma dikirim ke rumahnya. Stephanie Taylor kemudian membeli alat inseminasi rumah di eBay dan belajar cara menggunakannya dengan menonton tutorial di YouTube. Dia menggunakan sampel untuk menginseminasi dirinya sendiri, dan dua minggu kemudian hamil langsung pada upaya pertamanya. Sembilan bulan kemudian, Stephanie Taylor melahirkan bayinya, Eden, yang dia gambarkan sebagai keajaiban dan bayi online nyata. Stephanie Taylor mengatakan, dia bangga dengan kelahiran putra keduanya itu, dan percaya jika tidak memiliki akses ke internet, dia tidak akan memiliki anak kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!